Saudara tema kita hari ini agak nyeleneh ya Tema kita hari ini agak apa istilah saya nyentil ya Tema kita hari ini nyelekit Apa saja ya Oke Apa tema kita Sebuah tema yang akan jadi pelajaran dan perenungan buat kita semua Begini temanya Belajar membedakan Jadi alat Tuhan Atau alatnya gereja Aduh nyelkit no ya Betul gak Nah kalau saudara maaf ini iseng saja ya Guyon Tidak setuju dengan tema ini Saudara geruduk Pak Filipus dan Pak Beni Saya tidak tahu Saya cuma dapat tema ini Ya saya ulangi Oh yaudah berarti salah satu yang dari munut ini kalau gitu masalahnya Oke yaudah ya Jadi lagi sekali Jadi alat Tuhan Atau jadi alat gereja Ya Nah sekarang kita pasti bertanya Loh Apakah Tuhan dengan gereja itu beda Oh oh Jawabannya pasti akan membuat suara kaget Jelas beda Ternyata tidak Woi Tapi ren Ini anak saya dari Tapi gabungan Senang sali Bapak Belum tentu Gereja itu Adalah milik Tuhan Perhatikan baik-baik Belum tentu Saya bisa membuktikan Ada Ada cukup banyak Gereja itu Milik Pendirinya Milik pemimpinnya Ada juga Gereja Itu yang miliknya Sinode Nah Lalu Lalu apa Ciri-cirinya Supaya bisa Membedakan Kalau Gereja itu Milik Tuhan Maka Semua Yang dikerjakan Gereja itu Adalah Untuk Tuhan Sebagai Pemiliknya Dan Gereja yang milik Tuhan Ciri Atau Tanda Yang Paling Jelas Ini loh Saya ulangi ya Gereja yang milik Tuhan Sah Ciri Utamanya Gereja Itu Bisa Bekerja Sama Bisa Menerima Semua Gereja Tuhan Di Tempat Lain Walaupun Nama Organisasi Dan Nama Sinodenya Beda Saya ulangi ya Supaya nanti kita berjalan Jadi jelas Salah satu Ciri Utama Kalau Gereja itu Milik Tuhan Bukan Milik Si pendeta Si pendiri Gereja itu Dan Bukan Milik Sinode Yang Sebagai Organisasi Maka Gereja itu Bisa Bekerja Sama Dengan Semua Gereja Yang Namanya Beda Sinodenya Beda Cara Ibadahnya Beda Gak Apa-apa Tapi Yang milik Tuhan Pemiliknya Sama Ya Sudah Nah Contoh Contoh Paling Gampang Di Hidup Kita Sehari-hari Di Indonesia Yang Di luar Negeri Yang Belum Pernah Tahu Apa yang saya Sebut Agak Sulit Tapi Bayangkan Saja Sudara Pernah Melihat Antara Alfamart Dan Indomart Sama-sama Berakhiran Mart Artinya Pasar Market Sudara Ya dari Medan ada Komen Betul Gereja Yang Milik Manusia Milik Sinode Itu Eksklusif Tertutup Nah Lihat Kalau Saya Berkata Untuk Membandingkan Ada Gereja Indomart Dan Ada Gereja Alfamart Perhatikan Ini Baik-baik Mau Nggak Mereka Kerjasama Tolong Jawab Mau Nggak Mereka Kerjasama Antara Alfamart Dan Indomart Yang Dijual Pun 90 Sekian Persen Itu Barang Yang Sama Mana Jawabannya Ini Kok Belum Muncul Mau Nggak Indomart Dan Alfamart Itu Melebur Kerjasama Nggak Mau Betul Nggak Mau Walaupun Barang-barang Yang dijual Itu 90% Lebih 90% Lebih Itu Sama Kenapa Ini Katanya Takut Nilai-nilai Berbeda Betul Jadi Merasa Dirinya Paling Bener Yang Lain Salah Bukan Sepertinya Han Memang Nggak Akan Mau Nah Terus Gereja Alfamart Dan Gereja Indomart Ini Ini Saya Bicara Umum Pasti Punya Tukang Parkir Coba Tanya Tukang Parkir Nah Saya Istilahkan Tukang-tukang Parkir Di Gerai-gerai Itu Itu Saya Katakan Para Full Timer Gereja Jangan Tersinggung Karena Saya Pernah Membuktikan Ternyata Antara Tukang Parkir Indomart Dan Afalmat Pun Nggak Bisa Kerjasama Nah Bukan Cuma Manajemennya Beda Petrus Saingan Itu Saingan Itu Masalahnya Nah Apa Inti Pusat Permasalahnya Jawabannya Adalah Bisnis Jadi Gereja Yang Walaupun Namanya Gereja Dan Mengagung-agungkan Nama Tuhan Yesus Tapi Kalau Motivasinya Bisnis Saudara Nggak Akan Bisa Bareng-bareng Ini Hal Yang Luar Biasa Maaf Biar Motornya Pergi Dulu Saya Punya Pengalaman Yang Sangat Memalukan Dan Sangat Tidak Enak Kalau Saya Diundang Pelayanan Kemana-mana Saya Selalu Rindu Ayolah Kita Bareng-bareng Ayo Gabung Untuk Untuk Apa Nah Bayangkan Saudara Ya Renungkan Yang Belum Pernah Tahu Supaya Saudara Tahu Satu-satunya Hal Yang Paling Sulit Untuk Saya Membagi Pelayanan Itu Adalah Yang Hari Minggu Saudara Bayangkan Setahun Cuma Ada 52 Kali Hari Minggu Nah Bayangkan Kalau Masing-masing Gereja Di Satu Kota Yang Undang Saya Mereka Minta Masing-masing Gereja Dilayani Sendiri Cara Bisa Bayangkan Betul Ada yang komen Antara Tukang Parkir Alpharmat Indomerat Itu Bisnis Makanya Mereka Sering Berantem Betul Karena Saingan Duit Bisa Bayangkan Ya Bahkan Saya Masih Punya Hutang Gereja Yang 8 Tahun Lalu Minta Saya Layani Harus Hari Minggu Saya Belum Bayar Sampai Hari Ini Ya Karena Cuma 52 Kali Itu Minggunya Itu Ribet Sekali Nah Saya Itu Minta Ayolah Kalau Minggu Itu Gabung Kalau Memang Surah-surah Ingin Saya Layani Jawaban Yang Pertama Aduh Pak Daniel Gedung Besarnya Enggak Ada Kalau Semua Kami Gabung Oke Saya Penanawari Coba Sewa Gedung Yang Paling Besar Di Kota Kalian Maaf Maaf Saksi Hidupnya Banyak Berkali Kali Kalau Sayangu Diundang Pelayanan Dan ada Gerija Lain Mau Gabung Saya Yang Sewa Gedungnya Saya Sewa Sound Sistemnya Saya Sewa Alat Musiknya Yang Koba Saya Sendiri Dan Itu Berkali Kali Tapi Masalah Utama Itu Bukan Masalah Gedung Ini Yang Memalukan Di Antara Gembala Gembala Itu Enggak Malu Malu Ngomong Begini Kepada Saya Pak Daniel Masalahnya Bagaimana Kami Bagi Kolektanya Wok Kalau Kami Ini Gabung Semua Kolektanya Itu Bagaimana Karena Buat Semua Gereja Yang Bukan Milik Tuhan Ibadah Hari Minggu Kolektanya Itu Omset Catat Ini Baik Baik Jadi Pak Daniel Kalau Omset Kami Yang Cuma Seminggu Sekali Bisa Ngumpulkan Omset Ini Lalu Dipakai Gabungan Baginya Bagaimana Jara Jawab Sendiri Apa Enggak Nangis Hati Tuhan Ini Loh Gereja Yang Bukan Milik Tuhan Jelas Sekali Ayo Kita Bertobat Ampuni Kami Tuhan Ada Yang Ngomong Lah Itu Ada Yang Komen Di Sumlu Yang Sewa Gedung Siapa Yang Sibuk Kolektar Siapa Itu Fata Ada Yang Komen Gereja Di Akhir Jaman Mulai Banyak Gereja Tapi Berbungkus Gereja Tapi Intinya Bisnis Betul Mengerikan Sekali Biasanya Yang Begitu Begitu Itu Pendeta Pendeta Besar Dengan Titel Teologi Yang Ngomong Bukan Saya Saya Cuma Baca Di Instagram Saya Maka Itu Gereja Gereja Seperti Itu Tidak Akan Pernah Mau Gabung Dengan Gereja Lain Nah Tadi Alasan Pertama Kan Karageduk Tapi Alasan Utama Adalah Uang Kolekta Alasan Yang Ketiga Keliatannya Rohani Tapi Sebetulnya Rohana Apa Itu Loh Pengajaran Kami Itu Beda Jadi Kalau Digabung Nanti Bagaimana Jemaat Kami Yang Sudah Biasa Kami Ajar Sudara Itu Masalah Nah Gereja Gereja Seperti Itu Pasti Semua Full Timernya Itu Jadi Alatnya Gereja Bukan Alatnya Tuhan Ya Saya Akan Ngomong Lagi Pasti Ada Yang Pernah Dengar Tidak Sedikit Gembala Gembala Berkata Begini Kepada Jemaat Dan Full Timernya Sudara Visi Gereja Kita Adalah Visi Yang Datang Dari Tuhan Rohani Bukan Kedengarannya Saya Dengerin Aja Karena Kan Saya Sering Diuntang Ke Gereja Gereja Begitu Jadi Setiap Jemaat Dan Full Timer Yang Gabung Dengan Gereja Kita Wajib Memenuhi Menggenapi Mengerjakan Visi Gereja Kita Bayangkan Kalau Masing-masing Gereja Gembalanya Berkata Seperti Itu Eh Dari LA Ada Yang Komen Maaf Setan Tidak Punya Malu Untuk Urusan Mamon Setuju Saudara Perhatikan Kalau Gereja Itu Dari Tuhan Dan Miliknya Satu Pemiliknya Satu Yaitu Papa Kita Maka Kita Sebagai Anak-anak Pemilik Kalau Saya Pake Istilah Perusahaan Ya Harusnya Kita Saling Membantu Saling Menguatkan Harusnya Begitu Maaf ya Puji Tuhan Tuhan izinkan Saya punya Banyak Pengalaman Kontak Dengan Gereja-Gereja Yang Seperti Itu Ini Terjadi Dan Itu Saya Alami Tidak Sekali Dua Kali Sering Kali Waduh Ada Yang Komen Wah Banyak Pendeta Kebakaran Jenggot Mendengar Ini Untung Cuma Jenggot Yang Kebakar Tidak Tubuhnya Maaf Begini Saya Punya Ilustrasi Dan Ketika Saya Ngajar Itu Dan Ditulis Dalam Sebuah Buku Yang Diberi Judul Penerbitnya Andi Offset Yogyakarta Diberi Judul Begini Kerajaan Mu Bukan Kerajaanku Kerajaanku Bukan Kerajaan Mu Nah Oke Pak Benny Komentar Saya gak Punya Jenggot Jadi gak Bisa Kebakar Oke Dengar Nah Buku itu Awal Terbit Wah Ribut Di Dunia Pergerejaan Karena Saya Bilang Begini Maaf Ya Maaf Kenapa Saya Sampai Hari Ini Ingat Bulan Lalu Agustus Tanggal 26 Kami Menyukuri Istri Saya Anak Anak Saya Dan Banyak Sudara Menyukuri 51 Tahun Tuhan Percayakan Saya Dalam Pelayanan Nah Sudara Kenapa Saya Tidak Pernah Akan Mau Buka Gereja Yang Organisasi Maaf Yang Kenal Saya Lama Tau Walaupun Saya Sangat Mampu Untuk Membuka Gereja Yang Denominasi Yang Organisasi Dan Punya Gedung Sendiri Maaf Kenapa Saya Tidak Mau Ya Karena Prinsip Ini Nah Kalau Gereja Itu Perusahaan Dan Kita Pelayan Pelayan Tuhan Itu Anak Anak Pemilik Perusahaan Dengar Baik Baik Maka Suatu Hari Kita Anak Anaknya Papa Yang Punya Perusahaan Banyak Di Seluruh Dunia Ini Dan Tiba Tiba Kita Dengar Berita Ada Satu Perusahaan Papa Kita Di Kota Yang Hampir Bangkrut Ada Gereja Bangkrut Ada Gereja Tutup Ada Bahkan Gedung Gereja Dijual Di Indonesia Ini Ada Karena Gedung Itu Bukan Milik Tuhan Tapi Milik Pendetanya Dan Pendetanya Ada Yang Pindah Ke Amerika Ada Yang Pindah Ke Provinsi Lain Haduh Akhirnya Dijual Gedungnya Ada Secara Rutin Ada Pelayanan Dari Gereja A B C D Dan Seterusnya Dua Satu Mereka Percaya Doktrin Doa Bapak Kami Atau Tidak Nomor Dua Kalau Sampai Gereja Yang Datang Kesaudara Lalu Pesannya Begini Berharap Ya Tidak Ada Gereja Lain Yang Datang Kesini Untuk Berkotba Mengajar Melayani Nanti Supaya Enggak Bingung Nah Itu Harus Dipilih Dan Kalau Perlu Ditolak Karena Gereja Itu Sombong Mereka Yang Paling Bener Kita Yang Lain Salah Jangan Itu Cara Membedakannya Yang Pertanya Ini Semua Sesuara Saya Dilapas Dengar Baik Pengajarannya Terus Apakah Mereka Percaya Konsep Doa Bapak Kami Itu Dia Oke Saya Lanjutkan Nah Ada Beberapa Gereja Yang Bukan Milik Tuhan Ketika Mendengar Satu Gereja Sedang Kacau Mungkin Kembalanya Ada Masalah Jemaatnya Ribut Nah Ada Gereja Yang Bukan Milik Tuhan Dari Kota A Provinsi B Mendengar Kabar Lalu Utus Utusan Untuk Mendekati Orang-orang Kaya Dari Gereja Yang Sedang Mau Bangkrut Apa Yang Dibuat Maka Gereja A Dari Kota B Yang Datang Ke Kota Dimana Ada Perusahaan Papa Kita Mau Bangkrut Itu Langsung Ditawari Nah Karena Sudara Ada Masalah Di Dalam Gereja Sudara Ayo Kita Buka Kami Buka Cabang Sudara Jadi Pengurusnya Ya Saya Harap Sudara Mengerti Konsep Dan Itu Terjadi Nah Ini Bukan Anak Papa Yang Baik Masa Kalau Kita Anak Dari Satu Papa Lalu Kita Mendengar Ada Salah Satu Perusahaan Papa Kita Yang Mau Bangkrut Ternyata Kita Anak Anaknya Buat Konsursium Ayo Kita Bubarkan Gereja Itu Lalu Kita Buka Yang Baru Wih Ngeri Sekali Oh Ada Komen Dari Medan Itu Bedanya Doa Yabes Dan Doa Bapak Kami Betul Doa Yabes Itu Maunya Merampok Tapi Doa Bapak Kami Itu Maunya Memberkati Wih Wih Saya Baru Dengar Istilah Ini Betul Nah Itu Sebabnya Saudara Kelihatan Sekali Gereja Yang Walaupun Ada Alkitab Ada Nama Tuhan Yesus Disebut Ada Pujian Buat Tuhan Yesus Tetapi Cara Kerjanya Dan Motivasinya Tidak Memuliakan Tuhan Nah Itu Bedanya Nah Saudara Saya Lupa Tahun Berapa Tahun Lapanpuluan Orang Kurus Mengajar Begini Ya Ini Konsep Yang Saya Pakai Sampai Hari Alkitab Itu Bisa Salah Di Dalam Terjemahan Ya Bisa Salah Gak Papa Tapi Isi Dan Kuasanya Itu Gak Bisa Berubah Tolong Perhatikan Ya Saya Ulangi Lagi Alkitab Bisa Salah Di Dalam Terjemahnya Bisa Apalagi Bahasa Itu Bergembang Tetapi Tidak Bisa Salah Di Dalam Isi Dan Kuasanya Itu Firman Jadi Kalau Saudara Bertemu Dengan Orang Yang Alkitab Terjemahnya Beda Dengan Kita Asal Mereka Percaya Bahwa Isinya Dan Kuasanya Itu Sama Adalah Firman Tuhan Maka Saudara Harus Bersaudara Dengan Mereka Berarti Kita Semua Kita Dan Mereka Itu Percaya Akan Otoritas Firman Tuhan Nah Yang Kedua Tolong Yang DLP Yang Ditanya Tadi Begini Yang Kedua Liturgi Ibadah Mereka Boleh Beda Perjamuan Kudusnya Boleh Beda Cara Caranya Yang Dipakai Beda Baktisannya Boleh Beda Terserah Cara Doa Beda Gak Apa Tapi Asal Mereka Percaya Yesus Kristus Itu Adalah Tuhan Dan Satu Satunya Juru Selamat Tidak Ada Yang Lain Jadi Kalau Sedara Ketemu Yang Tidak Segerija Dengan Kita Yang Tidak Sealiran Dengan Kita Yang Tidak Sesinode Dengan Kita Yang Liturgi Ibadahnya Beda Beda Tapi Mereka Percaya Otoritas Alkitab Dan Mereka Percaya Yesus Kristus Itu Satu-satunya Tuhan Dan Satu-satunya Juru Selamat Kita Bersaudara Dengar yang dari LPA Supaya Seorang Gak Bingung Itu Aja Maka Itu Sampai Hari Ini Saya Bisa Bekerja Sama Saya Bisa Ibadah Di Gereja Apa Saja Gak Ada Masalah Buat Saya Dan Saya Kalau Saya Diundang Ke gereja Yang Tidak Sealiran Gak Sesinode Tapi Mereka Percaya Dual Tadi Saya Tetap Akan Melayani Dan Saya Enggak Mau Diskusi Apalagi Debat Tentang Liturgi Mereka Bukan Urusan Saya Tugas Saya Hanya Membagikan Firman Tuhan Itu Luar biasa Salam Buat Hansen Ya Nah Sudah jelas Ya Sekarang Lanjut Lalu Apa Bedanya Jadi Alat Tuhan Atau Jadi Alat Gereja Ayo Kita Lihat Matthew 11 Ayat Yang Ke 28 29 30 Matthew Fasal 11 Ayat 28 29 30 Ya Ada Komen Lagi Terkadang Gereja Yang Mengutamakan Bisnis Mereka Mengintimidasi Jemaat Supaya Tidak Pindah Gereja Setuju Nah Alasan Terbesar Kenapa Ada Gembala Gembala Melarang Jemaat Pindah Gereja Itu Karena Uang Persembahnya Maaf Ya Maaf Nah Saya Kancora Tahu Saya Punya Prinsip Yang Tersinggung Itu Orang Nah Gembala Yang Baru Kita Diskusikan Yang Tertulis Di Facebook Saya Ini Tolong Perhatikan Kalau Yang Pindah Gereja Itu Tukang Peca Pembantu Rumah Tangga Pemulung Yakin Gak Akan Dicari Oleh Pendetanya Tapi Kalau Yang Pindah Gereja Itu Pengusaha Kaya Jadi Urusan Besar Antara Pendeta Dengan Pendeta Kenapa Kembali Bisnis Orang Kaya Yang Pindah Wah Itu Jadi Masalah Besar Boleh Saya Belum Kenal Ini Ijen Untuk Ikut Pemulitanya Siap Di kontak Ya Nah Saudara Disini Kita Harus Tahu Bedanya Oke Ada Yang Komen Lagi Betul Jadilah Alat Tuhan Iman Adalah Dasar Kekristenan Iman Yang Salah Akan Meleset Dari Sasaran Gendak Papa Bener A28 Bukit Semua Terus Keluar Tuhan Memberkat Dia A28 Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Terima Kasih Tuhan Yesus Kita Diundang Oleh Tuhan Yesus Yang Letih Lesu Dan Punya Beban Berat Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadamu Terima Kasih Bapak Jadi Siapa Saja Yang Punya Beban Berat Yang Letih Lesu Ya Gak Ada Semangat Tidur Putus Asa Tuhan Yesus Ngajak Mari Kepadaku Diangkatlah Beban Kita Tapi Ayat 29 Aneh Ya Ada yang komen Lagi Banyak Alasan Gereja Harus Tertanam Supaya Gak Hilang Jemaatnya Betul Tapi Jujurnya Motivasi Para Gembala Berkata Tertanam Itu Adalah Uang Persembahan Supaya Gak Kemana Mana Ayo Kita Berubah Oke Lihat Ayat 29 Ini Kan Guyon Tuhan Yesus Kan Bergurau Ayat 28 Jelas Beban Di pundak Kita Diangkat Kita Legak Baru Bebas Sebentar Ya ampun Pasanglah Kuk Pasanglah Bepi Pikulah Kuk Pikulah Beban Yang Kupasang Dan Belajarlah Kepadaku Karena Akulah Melambut Dan Rendah Hati Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Sudara Perhatikan Baik Baik Lah Kalau Memang Tuhan Akan Meletakkan Beban Baru Tanggung Jawab Baru Yang Berasal Dari Tuhan Yesus Sendiri Yang Ngapain Di Ayat 28 Beban Kita Yang Sudah Nempel Di Pundak Berbulan Bulan Ini Diangkat Lah Kok Dikasih Tikulan Baru Kan Begitu Logikanya Tapi Justru Disini Kita Belajar Ini Bedanya Jadi Alat Tuhan Atau Jadi Alat Gereja Yaitu Tanyakan Saudara Dan Saya Mikul Bebanya Tuhan Yesus Atau Mikul Bebanya Pendetamu Itu Tadi Saudara Gereja Kita Punya Visi Dan Kita Wajib Menjalankan Visi Gereja Kita Karena Visi Gereja Kita Berasal Dari Tuhan Kalau Visi Dari Tuhan Otomatis Bisa Kerjasama Dengan Yang Lain Tuhan Satu Pemiliknya Satu Nah Jadi Gampang Bukan Ngeceknya Saudara Memikul Bebanya Siapa Oke Ini Pengalaman Terbaru Ini kan Dari Senin Hari Sabtu Malam Kemarin Ya Saya Masih Ada di Jakarta Pagi Jam Sebelas Pemberkatan Nikah Ya Salah Satu Anak Saya Yang Luar Biasa Lalu Jam Dua Saya Pelayanan Di Hagios Internasional Di Serpong Dari Serpong Saya Balik Ke Jakarta Lagi Untuk Konseling Pranika Nah Nah Ini Pertama Kali Saya Ketemu Dengan Gembala Calon Mantu Saya Anak Saya Laki Ya Dia Bergerja Di Tempat Lain Ya Saya Nggak Sebut Nah Calonnya Itu Bergerja Beda Lagi Nah Karena Pemberkatan Nikahnya Itu Di Gereja Calon Istrinya Maka Saya Diminta Ketemu Gembalanya Senang Sekali Saya Kenalan Dan Itu Pertama Kali Nah Ternyata Ini loh Jadi Alat Gereja Atau Jadi Alat Tuhan Saya Belum Kenal Gereja Ini Karena Saya Nggak Pernah Kesitu Tapi Waktu Dengar Gembalanya Ngomong Situ Kok Rasa Aneh Oke lah Itu Urusan Mereka Dan Saya pun Nggak Punya Hak Untuk Mencampuri Karena Itu Bukan Gereja Yang Tuhan Percayakan Kepada Saya Saya Cuma Dengar Saja Ketika Ketika Mau Selesai Kami Harus Pamit Ya Karena Saya Minggu Pagi Ada Pelayanan Dua Kali Jakarta Lanjut Saya Ke Makassar Ada Baptisan Empat Orang Anggota Jiwa Baru Lalu Saya Kodbah Malamnya Saya Berangkat Ke Nabiri Ini Sampai Hari ini Saya Belum Sempat Istirahat Segitu Diganggu Pesawat Lagi Biasa Lion Terlambatnya Hampir Tiga Jam Yaudah Mau apa Mau marah Kesiapa Oke Begini Ternyata Jadi Saya Sebut Nama Anak Saya Ingat Ya Calon Istrimu Itu Adalah Prajurit Di Gereja Kami Saya Mulai Bertanya Prajurit Dan Dia Ini Bukan Jemaat Biasa Dia Itu Prajurit Ya Saya Tidak Mau Tanya Apa Prajurit Itu Sedara Terus Dia Bilang Begini Kembalanya Jadi Setelah Kamu Menikah Saya Tanya Karena Prajurit Itu Anak Buat Saya Oke Saya Diamin Dulu Jadi Nanti Setelah Menikah Kamu Akan Bawa Anak Saya Ini Ke Gerejamu Atau Kamu Masuk Ke Gereja Saya Wah Saya Jadi Bingung Tuhan Kasih Hikmat Saya Saya Bila Pak Maaf Saya Potok Saya Enggak Urusan Masalah Gereja Karena Saya Juga Enggak Punya Gereja Organisasi Tapi Kalau Sudah Menikah Ya Harus Ikut Suami Dan Saya Yakinkan Tanya Anak Saya Untung Saya Enggak Punya Gereja Jadi Saya Enggak Bisa Enggak Dia Gereja Saya Dan Yang Kedua Yang Namanya Istri Ya Harus Ngurus Rumah Tangganya Karena Gembala Ini Nadanya Mengancam Ingat Dia Ini Prajurit Kalau Prajurit Terus Tunduk Pada Komandanya Wah Mulai Aneh Lagi Lalu Kemarin Besok Paginya Itu Kemarin Anak Saya Itu Ikut Ibadah Di tempat Saya Pelayanan Dia Bingung Pak Saya Dengar Seliri Semalam Bagaimana Wayagawa Juga Kalau Begitu Saya Bilang Istri Harus Ikut Suami Betul Pak Sebetulnya Dia Juga Sesering Boong Boong Ke Siapa Ke Gembalanya Lo Kenapa Boong Karena Kalau Dia Punya Tanggung Jam Kerjaan Lalu Ditelepon Prajurit Kumpul Dia Sampai Bingung Pak Nolak Bagaimana Tidak Tidak Ditolak Bagaimana Wah Nah Saya Harap Kisah Ini Adalah Contoh Siapa Jadi Alat Tuhan Dan Siapa Jadi Alat Gereja Betul Ya Nah Maka Itu Harus Tahu Akhir Delapanpuluan Sampai Tahun Sembilanpuluan Ketika Gereja Gereja Besar Bermunculan Ya Apalagi Pengaruh Yonggi Cho Dari Korea Wey Gereja Luar biasa Saya Sih Gak Ngikuti Hirup Pikuknya Jungkir Baliknya Gereja Gereja Itu Toseng Gak Di Dalam Mereka Tapi Tolong Dengar Ada Kasus Yang Cukup Mengerikan Mafia Ini Semua Untuk Kemuliaan Tuhan Seperti Sebagian Besar Suara Tahu Pelayanan Saya Tentang Anak-anak Muda Nah Sudara Dengarkan Ini Ya Anak dari Medan Sama Ya Dengan Kelompokmu Yang pernah Kamu ikut Maaf Ini Bapak Ngomong Sudara Jadi Saya Ini Akhir Delapanpuluan Sampai Akhir Sembilanpuluan Banyak Ditelepon Oleh Teman-teman Saya Yang Aktif Luar Biasa Di Gereja Gereja Mereka Dan Rata-rata Mereka Diberi Pangkat Diaken Diaken Di mana-mana Diaken Tapi Kira-kira Delapanpuluh Persen Anak-anak Diaken Ini Bermasalah Yang Masih SMP Masih SMA Loh Saya Ini Bingung Dan Itu Mungkin Ada Seratusan Keluarga Yang Punya Masalah Dengan Anak-anak Mereka Dan Orang Tuan Ini Diaken Aktif Dalam Pelayanan Akhirnya Saya Mencari Sebab Loh Kenapa Ini Diakan Diaken Ini Kok Anaknya Bapak Mamanya Begitu Sibuk Dalam Pelayanan Nah Tolong Zaman Sekarang Sudah Berubah Tapi Akhir Delapanpuluan Sampai Akhir Sembilanpuluan Satu Dekade Itu Mengerikan Dengar Ya Hampir Semua Gereja Besar Di Kota Kota Besar Kalau Kota Kecil Nggak Ada Kota Kebukaten Nggak Ada Biasanya Kota Kota Madia Ibu Kota Provinsi Gembala Mereka Supaya Diaken Diaken Ini Nggak Keluyuran Jajan Ke Gereja Lain Dengar Pengkota Lain Kalau Ada KKR Pendeta Ini Jahat Loh Mereka Maka Para Diaken Ini Diberi Kesibukan Dari Senin Sampai Ketemu Senin Senin Persiapan Pelayanan Minggu Selasa Rapat Diaken Nanti Rebu Latihan Ini Nanti Kemis Apa Full Seminggu Penuh Nah Bayangkan Seperti Kota Jakarta Kalau Setiap Hari Harus Kumpul Di Gereja Secara Maka Orang Tua Orang Tua Ini Nggak Bisa Pulang Dari Kerjaan Langsung Ke Gereja Karena Jakarta Macet Dan Tempatnya Jauh Saya Baru Menemukan Sebabnya Kenapa Anak Anak Mereka Jadi Hidupnya Karena Gembala Papa Mama Mereka Memberi Papa Mamanya Kesibukan Supaya Tiap Hari Kumpul Di Gereja Dan Nggak Ada Waktu Untuk Ikut KKR Di Gereja Lain Atau Kebaktian Di Gereja Lain Akhirnya Anak Anak Nggak Terurus Wah Begitu Saya Tahu Konsep Itu Maaf Saya Berkata Kamu Milik Keluar Dari Sekte Itu Kaget Mereka Saya Berkata Sekte Karena Melarang Orang Tua Ngurus Anak Pokoknya Ke Gereja Atau Kamu Akan Kehilangan Anak Dan Nggak Sedikit Yang Kena Narkoba Ada Menghamili Anak Orang Ya Karena Papa Mamanya Nggak Pulang Pulang Nah Itu Alat Gereja Yang Sama Sekali Tuhan Yesus Nggak Di Permuliakan Betul Han Dari Senin Sampai Senin Lagi Diberi Tugas Ini Tugas Itu Aduh Ini Ada Yang Baru Tahu Ini Karena Dia Tinggal Di Taip Saudara Ayo Hari Ini Kita Membedakan Beban Siapa Yang Kita Pikul Oke Saya Dapat Ilustrasi Lagi Siapa Yang Kita Wakili Di Hidup Kita Berarti Kita Adalah Hamba Dari Yang Kita Wakili Kalau Saudara Adalah Alat Tuhan Maka Saudara Mewakili Tuhan Kalau Saudara Alatnya Gereja Maka Saudara Memwakili Sinodemu Jelas Sekali Ayat Itu Oh Ini Ada Kesaksian Sebelum Pandemik Pendeta Yang Di Medan Diperkarakan Masuk Pengadilan Karena Pengajarannya Aneh Semua Jemaat Di Dalam Gereja Dipaksa Tanda Tangan Harta Jemaat Harta Pendeta Juga Mengerikan Sekali Ada Di Surabaya Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Untung Ambatannya Sudah Meninggal Jadi Gereja Ini Punya Cabang Banyak Sekali Ketika Dia Akan Bangun Pusatnya Perlu Biaya Miryatan Itu Tahun Sembilan Puluhan Maka Dia Punya Ide Karena Dia Bisnismen Tapi Jadi Pendeta Apa Yang Dia Minta Semua Sertifikat Tanah Yang Digerija Cabangnya Dia Itu Diminta Dan Di Anggunkan Ke Bank Supaya Dapat Duit Wah Ini Gila Benar Itu Terjadi Benar Dan Saya Lihat Sendiri Berapa Teman Saya Akhir Yang Tidak Mau Beri Dan Yang Tidak Mau Menyerahkan Sertifikatnya Untuk Digadaikan Untuk Dianggunkan Langsung Dipecat Cari Gerja Lain Untuk Induknya Sampai Begitunya Ngeri Sekali Bukan Nah Siapa Yang Kita Wakili Dengar Ilustrasi Ini Apa Yang Terjadi Pada Seorang Suami Berarti Dia Sudah Menikah Bukan Selama Dia Punya Istri Tapi Yang Diwakili Adalah Mamanya Ibu Kandungnya Ini Dia Coba Renungkan Apa Yang Terjadi Dalam Satu Keluarga Kalau Ada Suami Selalu Mewakili Mamanya Ngerti Maksudnya Istrinya Jadi Apanya Jadi Pembantunya Karena Dia Tidak Mewakili Yesus Yang Adalah Suaminya Gereja Dia Mewakili Mamanya Jadi Di hadapan Istri Dan Di hadapan Anak Anaknya Dia Bukan Suami Dan Bukan Papa Tapi Dia Tetap Anak Mama Ngerti Ilustrasi Ini Dan Pasti Juara Pernah Ketemu Ada Suami Seperti Itu Saya Pernah Ketemu Walaupun Tidak Banyak Ya Karena Teman Saya Banyak Jadi Banyak Juga Kasian Istrinya Karena Dikit Mamaku Mamaku Pesan Begini Kepada Anak Anaknya Oma Pesan Begini Kita Harus Begini Karena Itu Permintaan Om Amamu Nah Seperti Itu Alat Gereja Kemanapun Alat Gereja Itu Pergi Selalu Akan Berkata Di Gerejaku Diajarnya Begini Di Gerejaku Adanya Begini Di Gerejaku Peraturannya Begini Di Gerejaku Pemimpinku Berkata Begitu Nggak Ada Sama Sekali Tuhan Minta Begini Nah Itu Bedanya Saya Harap Sampai Pada Hal Ini Masing-masing Menanyakan Diri Sendiri Kita Apakah Tetap Jadi Alat Tuhan Atau Kita Jadi Alat Gereja Kita Harus Membedakan Ada Yang komen Lagi Gereja Itu Bukan Soro Mobil Tetapi Bengkel Sehingga Yang rusak Bisa Disembuhkan Betul Nah Taufan Apa kabar Selama ini Papa Nggak tahu Kamu Terakhir Papa Lihat Papamu Meninggal Ya Tampai Penghiburan Nah Jadi Kita Harus Tahu Apa Saja Yang kita Buat Walaupun Atas Nama Tuhan Untuk Tuhan Tapi Harus Jujur Apakah Kita Mewakili Tuhan Yang kita Sebut Atau Kita Mewakili Sinode Kita Beda Beda Bersyukur Kepada Tuhan 51 Tahun Ini Tuhan Percahkan Saya Menjadi Rekan Sekerjanya Saya Nggak Punya Perwakilan Organisasi Apapun Walaupun Ada Saya Nggak Sebut Karena Lembah Indonesia Masih Negara Hukum Saya Harus Punya Ya Ya Tapi Bukan itu Yang saya Pakai Itu Dia Ya Betul Ada komen Bila pendeta Pendeta Anggap Ritual Gereja Adalah Hidup Kudus Satu-satunya Sangat Berisiko Buat Masa Depan Gereja Dan Keluarga Jemaat Betul Berbahaya Sekali Nah Saudara Sudah Banyak Yang Terjadi Berani Korbankan Keluarga Karena Jadi Alat Gereja Kalau Tuhan Kita Menjadi Alat Tuhan Keluarga Nggak Akan Kita Korbankan Justru Buat Tuhan Keluarga Itu Yang Penting Untuk Kita Bersama-sama Menjadi Alat Tuhan Masih Ingat Pengakuan Yuswa Di Hari Tuh Nya Di Yuswa 24 Supaya Jemaah Israel Tahu Bahwa Mulai Dari Waktu Aku Muda Sampai Tua Ini Aku Mengambil Keputusan Aku Bersama Keluarga Ku Akan Tetap Melayani Tuhan Nah Ini Yang Benar Ini Yang Jadi Alat Tuhan Bukan Jadi Alat Gereja Luar 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 biasa Luar biasa Bukan Nah Terus Lanjut Masih Matius 11 Ya Ayat 29 Ini dia Mas Matius 11 Ayat 29 Belum Selesai Tadi Jadi Alat Alat Tuhan Selalu Mikul Pikulannya Tuhan Yesus Mikul Bebannya Tuhan Yesus Alat Gereja Selalu Memikul Bebannya Gereja Maka itu Para full timer Gereja Yang bukan Milik Tuhan Orang itu Sedang menghamba Kepada Pemimpinnya Bukan Kepada Tuhan Ya Ayat 29 Pikulah Kok yang Kupasang Dan Belajarlah Padaku Pada Tuhan Yesus Alat Tuhan Selalu Kiblatnya Aranya Patronnya Polanya Modelnya Adalah Tuhan Yesus Alat Gereja Polanya Modelnya Ya Gembalanya Sampai Anak Buahnya Pendeta Itu Cara Bicara Gaya Tangannya Kalau bicara Bisa mirip Sudara Dengan Pendetanya Itu Semua Ditiru Abis Maaf Nah Itu Alat Gereja Bukan Alat Tuhan Kalau Alat Tuhan Belajarnya Saya gak Bahas Tentang Dua Mata Pelajaran Ini Yang Saya Bahas Hasil Dari Belajar Kepada Tuhan Yesus Dan Memikul Bikulan Tuhan Yesus Wah Ayong Ini Ini Anak Ini Anak Hasilnya Saya lupa gak ngitung tadi Menjadi alat Tuhan Hasilnya itu Jiwamu akan mendapat ketenangan Filipos Coba E29 berapa terjemahan Menjadi alat gereja Jiwamu stres Jangan marah saya ngomong ini Beda ya? Beda sekali Saya ulangi lagi Menjadi alat Tuhan Jiwa kita relax Jiwa kita tenang Gak stres Ya Maka itu E29 ini Yang saya selalu jadikan Tolok ukur Atau ukuran Kalau ada rekan-rekan saya Yang pendeta Kalau ada pendeta-pendeta Yang saya belum kenal Dan surah berkata Aku melayani Tuhan Tapi kamu stres Maka ayat ini akan menjawab Saudara sedang menjadi alat sinode Dan alat gereja Karena alat sinode Dan alat gereja Bebannya berat Jiwamu Gelisah Tapi yang mikul bebannya Tuhan Yesus Jadi alat Yesus Jiwanya tenang Ayetik Dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu TL Kamu akan mendapat sentosa Bagi jiwamu BIS Maka kamu akan merasa BIS Maka kamu akan merasa segar Oh haleluya Ini yang saya alami Terus Maka kamu pun akan merasa lega TSI MLT MLT ayo Kamu pun akan mendapat Mana Kamu akan mendapatkan kelegaan Bagi jiwamu Wih VMD Coba lihat lagi Ini seru ini Ini loh kalau jadi alat Tuhan Enak Saudara Ayo naik lagi VMD nya mana Ya Terus 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 Filipos Oh BSD ya Kalian akan terlepas Dari kesusahanmu yang berat Wih terjemahan BSD ini Kananya Kamu akan terlepas Dari kesusahanmu yang berat Terus Hatimu akan tenang WBTCNFMD Dan hatimu akan tenang AMD nya Maka kamu akan Mendapat ketentraman KSKK Kamu akan menemukan ketentraman Waduh Enak sekali FAYH Coba FAYH apa yuk Oh Kamu akan mendapat kesejahteraan FAYH nya Maka kalian Maka kalian Akan mendapat ketentraman Jiwa Secara ini bedanya Alat Tuhan Dan bedanya Alat organisasi Betul Maaf ya suara Saya cuma cerita ya Jangan suara mikir Macam-macam 31 Agustus Jam setengah Sebelas siang Saya mendarat di Bandara Sukarno-Watah Dari Amsterdam Setelah saya dalam perjalanan Amsterdam Singapur Singapur Jakarta Kok ditotal semua Dengan berangkat dari rumah Sampai ke bandara Sampai ke bandara Jiam sedam Sampai turun Itu kira-kira 21 jam Sampai transit Singapur 3 jam Ternyata Saya itu mau istirahat Tapi Kerjaan saya banyak Yaudah Saya selesaikan Jam 11 malam Saya baru bisa Selesai semua Dari pagi Jadi 12 jam Saya tidur Tanggal 1 September Secara pelayanan kotbah Saya tidak ada Tapi urusan banyak Yang saya kerjakan Nah Kembali Jam 11 malam Saya baru bisa Selesai mandi Seharian Nah ketika Saya mau tidur Saya ternyata Gak bisa tidur Sama sekali Gak ada rasa Ngantuknya Yaudah Saya gak memaksa Lalu saya sibuk Ngerjakan Macem-macem Ya Saya kaget Tiba-tiba Setengah 5 pagi Loh Kok saya masih segar Berarti sudah tanggal 2 September Nah 2 September pagi itu Saya terbang Ke Banyuwangi Pesawat saya Jam setengah 9 8.30 Maka jam 6 lewat Saya berangkat Ke bandara Tiba di Banyuwangi Sore Ada pelayanan Nah disitu Saya baru kesempatan Istirahat Cukup banyak Hampir 5 jam Seger saya 2 sore KKR Wow Rame sekali Tanggal 3 Itu hari Minggu Saya khutbah 2 kali Hari Minggu itu Hari Minggu itu Malam saya istirahat Tanggal 4 Ada seminar Rambat Tuhan Eh Saya Sum SK dulu Masih ingat ya Lalu ada Ibadah lagi Sorenya Nah Selasa Saya khutbah 2 kali Seminar Rambat Tuhan Itu tanggal 5 Selesai seminar 2 kali Kami naik mobil Ke Bondowoso Hampir 4 jam Perjalanan Nyampe mandi-mandi Langsung KKR Jam 6 sore Tanggal 6 pagi Kami ke Surabaya Wah Jalanan macet 4 jam lebih Saya sampai Juanda Ke Jakarta Ya Tanggal Jam setengah 5 sore Tanggal 6 September Saya tiba di Jakarta Beres-beres-beres semuanya Jam 11 malam Saya terbang ke Jayapura Karena ada Pertemuan para pejabat Esalon 2 Esalon 3 Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Saya bicara panjang Istirahat Siang Sampai sore Malam Tanggal 7 Ada pelayanan lagi Tanggal 8 pagi Hari Jumat Saya balik ke Jakarta Ya Maka itu Saya bisa sum SK Nah Terus begitu Nyampe Aduh Sibuk lagi saya Sampai malam 9 pagi Saya pemberkatan nikah Sabtu kemarin ini loh Sore jam 2 Jam 3 Di Serpong Pertemuan Nagios Internasional Malam Konseling peran nikah itu Minggu pagi kemarin Tanggal 10 Saya kotbat 3 kali 2 kali di Jakarta Lalu sorenya Saya ke Makassar Mengajar di Makassar Tadi malam Berangkat dari Makassar Sampai sekarang Ajar lagi Ayo Kalau suara denger Saya cerita begini Suara kelihatan Saya capek Enggak Lelah Enggak Sama sekali Jiwa saya Segar terus Karena yang saya pikul Bebannya Tuhan Yesus Saya tidak punya tanggung jawab Organisasi manapun Maka itu enak hidup ini Komen Aduh Dengernya aja Saya capek Bukan kasih anugerah Beban ini Yang papa pikul Ini bebannya Tuhan Yesus Nah Ayat 30 Ya Matius 11 Ini keren sekali Lihat Ayat 30 Maka itu tolong ya Hamba-hamba Tuhan Yang sering stres Sering loyo Ayo Dengar Firman ini Beban Siapa yang Sudara pikul Sudara jadi alatnya Tuhan Atau alatnya gereja Ayat 30 Sebab Kok Saya ganti aja Lebih enak ya Sebab tanggung jawab Yang ku pasang Di bundakmu Itu enak Dan beban ku pun Ringan Maaf Saya harus ngomong Jadi Bebannya gereja Dan tanggung jawabnya Si noda Itu Enggak enak Dan Berat Oh ada komen Dari seorang Master Psikologi Saya harus baca ini Karena ini Master Psikologi Dalam Psikologi Nama Anomali Oh begitu ya Anomali Coba tulis yang jelas Ya selama ini Deddy cuma dengar Anomali itu cuaca Oke ya Tolong jelaskan Pak Master Psikologi Psikologi Kok teologi Maaf Oke Mana Ayat yang lain Ayat terjemahan lain Filipo Cepetan Yang Ayat 30 Matius 11 ini Jadi Bebannya Tuhan Yesus Kalau kita jadi Alatnya Itu Ringan Koknya Itu enak Ayat Sebab tanggung jawab Yang ku pasang Itu mudah Dan Beban ku Ringan Karena tanggung jawab Aku senang rasanya Dan tanggungan aku Ringan adanya BIS Karena perintah-perintahku Menyenangkan Dan beban yang ku tanggungkan Atasmu Ringan TSI Karena bila kamu tunduk Dan bergantung padaku Bebanmu yang berat Menjadi ringan Dan beban Yang aku berikan Pun ringan MLT Karena tanggung jawab Itu halus Enggak kasar Beban ku itu Ringan Semuanya sama Jadi gampang ya Untuk membedakan Siapa Yang memberi pikulan Beban tanggung jawab Kepada kita Kalau itu dari Tuhan Yesus Ringan Enak Kalau dari Sinode Dari organisasi Dari gereja Itu berat Dan gak enak Sudah Sekarang milih saja Secara memilih Bebannya siapa Ya setelah tahu ini Yang saya lebih milih Bebannya Tuhan Yesus Oke sebelum saya stop Ada yang mau tanya disini Sebelum diakhiri Ayo yang dari Zoom Dari Facebook Instagram Ayo tanya Gak apa-apa Mana Anda Ayo Nulis Enggak ada Oke Ayat terakhir Kalau begitu Kenapa Enggak Oh ada Mana Ayo Ya silahkan Tahunan Terima kasih pak Pertanyaannya ini Sedikit sensitif Tentang gereja pak Karena ini tentang Ajaran Kirman pak Karena saya lahir Dan gereja Yang saya rasa juga Dokumannya Cukup keras Sampai Dibentuk karakter Menikmati Apa yang telah Diajarkan Selama masih kecil Sampai Dewasa pak Ini pak Tentang baptisan Walaupun Sedikit melenceng Tapi bapak tadi Bapak Daniel tadi Berkata tentang Ada Membaptis Pak ini tentang gereja pak Setelah saya mengerti Atau belajar Fitnah Tuhan Ini tentang baptisan pak Masih kecil Kami Saya sendiri pun Merasakan itu Saya pernah Dibaptis Dengan Rejara Percik pak Oke langsung Pertanyaannya Jadi pertanyaannya Langsung Pertanyaannya apa Pertanyaannya pak Tentang Masih kecil Itu dipercik Setelah mengenal Firman Di Siji Oh ya Yang berlaku Bahwa Jika Kita berdosa Jika kita berdosa Maka Tata Petrus Simon Petrus Kamu itu Dibaptis Dan setelah dibaptis Tampakan Menerima Karunia Ruh Kudus Pak Firman juga Mengadakan Satu baptisan Dan setelah Saya mengenal Dosa Dan saya Melakukan dosa Dan saya Mau berhenti Dari dosa Kata Firman Yang tertulis Dalam kisah tadi Bahwa harus Dibaptis lagi Mana pak Supaya Ini tidak Ini tidak Menjahat siapapun Tapi ini Mau mencari Jalan tengah Seperti firman Tertulis Supaya Apakah Masih kecil ini pak Ya oke Ya terima kasih Ya Bagus Pertanyaannya Mewakili banyak orang Saya Saya akan memberikan Dua jalur Jawaban Yang pertama Tidak semua Dogma gereja Itu sesuai dengan Prinsip surga Tidak semua Nah Kalau Saudara Ada di sebuah gereja Yang peraturannya Dipercek Ya ikuti Karena Saudara disitu Tapi Setelah Saudara Dewasa Dan mengenal Kebenaran Ternyata Baptis itu Dari bahasa Yunani Yang Disebut Baptiso Akhir Artinya Masuk Kedalam air Jadi Kalau kita Mau jujur Tidak boleh Pakai kata Baptis Karena Baptis Bukan bahasa Indonesia Kalau kita Pakai bahasa Indonesia Begini Masuk Kedalam air Tapi Cuma Dipercek Yaitu Enggak masuk Namanya Cuci muka Beda Oke Nah setelah Saudara Dewasa Dan kenal Firman Enggak Papa Ikuti Yang Tuhan Yesus Lakukan Dia masuk Kedalam air Nah Tapi Tuhan Enggak usah Bilang Ke Sinode Saudara Diam-diam Saja Enggak Urusan Dengan Mereka Nah Contoh Begini Di Australia Di Singapura Di Amerika Dan Banyak Negara Lain Banyak Orang-orang Indonesia Yang masih Sah Warga Negara Indonesia Tapi Punya Ijin Tinggal Di Negara-negara Itu Nah Kalau Mereka Punya Ijin Tinggal Itu Bedanya Cuma Satu Dengan Warga Negara Asli Yaitu Tidak Boleh Milih Presiden Gak Bisa Kalau Cuma Penduduk Tetap Nah Ketika Orang Indonesia Ini Tinggal Di Sebuah Negara Dan Dia Punya Ijin Tinggal Di Negara Itu Tapi Statusnya Tetap Orang Indonesia Karena Paspornya Indonesia Saya Tanya Dia Tetap Memakai Hukum Indonesia Atau Dia Memakai Hukum Negara Dimana Dia Tinggal Jawabannya Ya Pakai Hukum Negara Yang Dia Tinggal Tidak Bisa Pakai Hukum Indonesia Karena Dia Di Negara Orang Nah Dari Tahuna Jadi Selama Saudara Tinggal Di Gereja Yang Dogmanya Percek Ya Ikuti Tapi Saudara Kan Serang Dilapas Saudara Sudah Tahu Kebenaran Ya Ikuti Kebenaran Tidak Apa-apa Gampang Tahu Jawabannya Itu Dia Ber privil Ben box grown-up Tidak Bagi Yang Masih Percek Tidak Itu Jujur Kalau Roh Kudus Hadir Menterjemahkan Jelas Alkitab Seharus Baptis Masuk Dalam Air Ikuti Dan Itu Bukan Dua Kali Baptisan Yang Pertama Itu Percek Bukan Baptisan Itu Peraturan Gereja Dimana Surah Ada Tapi baptis yang Yesus lakukan Masuk ke dalam air Gak usah diskusi Oke ada lagi yang lain? Gak ada? Ada di chat pak Oh di chat Saya belum baca Oh Bagaimana lantas kita Menyikapi Gerjeng sekarang tempat kita bertempat Ya itu tadi Selama sudah ada di tempat itu Ikuti peraturan kerja disitu Tapi kalau saudara tahu kebenaran Ya ikuti kebenaran Gak usah bilang pada kerja saudara Gak apa-apa Oh anomali Pengertian anomali adalah suatu keganjilan Keanehan atau penyimpangan dari keadaan biasa atau normal Yang berbeda dari kondisi umum Ini bukan perilaku ganda Atau gangguan perilaku Tapi ini ciri hidup yang tidak bisa Dikendalikan oleh apapun Lingkungan cuaca orang lain Apalagi uang Teori saya sih Yang disebut Spiritual power Oke Terima kasih Penjelasan dari Master Psikologi Udah jelas? Oke Karangasem Harus keluar Tuhan memberkati ya Karangasem Bapak Ibu Petugas Yang mengizinkan Sesuara kita semua ikut hadir hari ini Ya Tuhan berkati Ya sampai ketemu Ya jangan lama-lama disitu ya Coba keluar Ya ayat terakhir Ya ayat terakhir Filipi 4 ayat 13 Ayo Nah inilah yang menyebabkan Kenapa Beban Yesus gak pernah berat Kenapa tanggung jawab Yesus itu ringan Karena ini Ya Filipi 4 ayat 13 Udah Filipi 4 ayat 13 Luar biasa Yang Tuhan disesajarkan kepada kita Oke Segala perkara Jadi apa saja Dapat kita tanggung Di dalam dia Wih keren sekali Di dalam Yesus Yang memberi kekuatan Kepadaku Oke Banda Aceh Selamat Bertugas jadi berkatnya Tuhan memberkati Wah senang ini dari Banda Aceh Bisa ikut gabung juga ya Senang Nah kalau Tuhan Yesus berkata Seperti ini Segala hal Bisa kutanggung Di dalam dia memberi kekuatan Kepadaku Jadi Menjadi alat Tuhan Itu gak ada yang berat Enak semuanya Ayat ini Aku dapat melakukan segala sesuatu Melalui dia Oh lapas banjar masin juga Tuhan memberkati Aku dapat melakukan segala sesuatu Melalui dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Ya sudah Itu dia Jadi Beban Jadi alat Tuhan Itu enak Jadi alat gereja Itu gak enak Dah begitu saja Ada yang tanya ini Kami menjelaskan Tentang doktrin Doa Bapak kami Tapi pendeta gereja Megah Menolak Dengan mengatakan Bahwa tak ada doktrin Yang ada Hanya lakasi Bagaimana menjelaskannya Lah ya Doa Bapak kami Itu kan isinya kasih Enggak usah di Ajak debat lah Biarin pendeta saudara Mengertinya sampai disitu saja Ya Jadi gak usah ribut Ya Oke Ibu Ulan Saya nuliskan itu Oke Tuhan memberkati kita semua Puji Tuhan Ya